selamat menikmati merzikitnya agak berbeda Kak Mary ya karena memang kota Singkawa untuk saat ini tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara tatap muka tetapi adik-adik jangan khawatir dimanapun kita berada kita dapat beribadah ya asal kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh disitu hadir bersama-sama dengan kita nah adik-adik kamu ingatkan kembali adik-adik di rumah kita mematuhi protokol kesehatan dengan 5 M apa saja ya Kak Cilas yang pertama adalah kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang kedua memakai masker ketiga menjaga jarak yang keempat menjauhi kerumunan kemudian yang kelima membatasi kegiatan di luar rumah atau berpergian ke luar kota iya betul adik-adik nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk yel-yel dulu kita mulai kita merci kid yes merci kid yes merci kid yes 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 yeay wow luar biasa sudah siap untuk mempunyai Tuhan pasti siap kita persiapkan hati kita kita mau berdoa kita bersyukur kita bersyukur kita bersyukur Tuhan Tuhan telah menjaga kami di sekitar dan pada hari ini ya Tuhan kita bisa berjari kami datang kami mau mencintai kami mau mencintai terkati ibadah kami dari awal keperanian hingga keakhirnya dalam nama Tuhan yang dimulihkan terima kasih Tuhan Yesus lebih siap mempunyai Tuhan lebih siap dari adik-adik kami rumah sama-sama amin adik-adik sudah siap untuk mempunyai Tuhan sudah siap Kakak untuk semuanya lagi berdiri ayo kita berdiri adik-adik kita mau bernyanyi sebab Yesus Ituran satu-satunya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh dia berjanji akan kembali ada kita semua Tuhan oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga Yesus Ituran satu-satunya penolongku yang sungguh dia berjanji akan kembali akan kita semua oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga oh 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 haleluya puji Tuhan upangmu besar di surga jalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan serta Yesus setiap hari jalan serta Yesus Serta Yesus samanya Jalan-dalam suka, jalan-dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan-dalam suka, jalan-dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan sertai Yesus Serta Yesus samanya Serta Yesus samanya Serta Yesus samanya Silahkan duduk adik-adik Dan saatnya kita untuk Metersiapkan hati kita Untuk kita mendengarkan cerita Kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan senantiasa Boleh memberkati kehidupan kita Dan kita terus berjalan Dalam terang kebenaran firman Tuhan Mari kita persiapkan hati kita Kita nyanyikan satu pujian Ajar kumah Bapakku datang kepadamu Ku ucap syukur Atas kebaik kamu Sekarang ku buka Telingaku Ku mau dengar Suaramu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Bapakku datang kepadamu Bapakku datang kepadamu Ucap syukur Atas kebaikanmu Sekarang ku buka Telingaku Ku mau dengar Suaramu Tentang isi hatimu 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 Shalom Shalom adik-adik Merci kit yang dikasihi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saatnya kita akan mendengarkan Cerita firman Tuhan Kali ini kakak akan menyampaikan Tentang Yesus meredakan Angin ribut Suatu hari Yesus bersama Murid-muridnya Pergi menyeberangi Danau Yesus berkata Ayo kita seberangi Kita bertolak keseberang Nah mereka pun Naik perahu Berlayar Berlayar Yesus saat itu Merasa lelah Karena Sebelumnya Yesus sudah menyampaikan Perumpamaan Kepada banyak orang Nah Yesus pun Tertidur Di buritan Perahu itu Di atas tilam Mereka terus berlayar Tiba-tiba Di tengah perjalanan mereka Datang angin taufan Yang begitu dahsyat Angin itu meniup Membuat gelombang-gelombang besar Masuk Air pun masuk Kedalam perahu Mereka Oh Murid-murid Yesus Sangat ketakutan Mereka terombang Ambing Di dalam lautan Tersebut Kemudian Mereka mencari Tuhan Yesus Oh Ternyata Yesus Sedang tidur Mereka pun Membangunkan Tuhan Yesus Mereka berkata Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Yesus pun terbangun Yesus berkata Kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu Lalu Angin itu pun Reda Dan danau itu Menjadi Teduh Murid-muridnya Yang tadi Merasa Ketakutan Oh Mereka menjadi Semakin Takut Takut Kenapa Mereka Takjub Tuhan Yesus Berkata Siapakah Siapakah Orang ini Yang telah meredakan Angin Yang begitu Dasyat Mereka Kemudian Menyadari Bahwa Itu Yesus Yang berkuasa Yang Punya Otoritas Atas segala Badai Mereka Pun Takjub Kepada Kuasa Tuhan Yesus Nah Adik-adik yang terkasih Dalam Tuhan Terkadang Kita pun Merasa Takut Dalam hidup ini Ada Badai Yang datang Dalam kehidupan Kita Misalnya Kita mengalami Sakit Kita Kehilangan Orang-orang Kita kasihi Kita Ditinggalkan Terkadang Ada rasa Yang takut Yang luar biasa Tapi Sama Seperti Murid-murid ini Yesus Sanggup Menenangkan Ketakutan Mereka Yesus Sanggup Menghentikan Badai itu Nah Adik-adik yang terkasih Di dalam Tuhan Oleh Kuasa Tuhan Yesus Oleh Perkataan Tuhan Yesus Terhadap Angin Badai itu Yesus Menghardiknya Dan Yesus Katakan Diamlah Dan Tenanglah Maka Semuanya Angin Badai itu Tunduk kepada Perkataan Tuhan Yesus Yesus kita Luar biasa Nah Adik-adik Kita Jangan Takut Sebab Ada Tuhan Yesus Mungkin Hari-hari ini Kita Sedang Mengalami Ketakutan Karena Adanya Pandemi Covid Tapi Adik-adik Firman Tuhan Berkata Di dalam Ibrani 13 Ayat Yang ke-6a Kita Harus Dengan Yakin Berkata Tuhan Adalah Penolongku Aku Tidak Akan Takut Nah Adik-adik Kita Punya Tuhan Yesus Yang Menjadi Penolong Kita Yang akan Memberikan Ketenangan Kedalam Jiwa Jadi Kita Tidak Perlu Takut Adik-adik Semua Dalam Perlindungan Tuhan Yesus Percaya Akan Kuasa Tuhan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Sama Seperti Murid-muridnya Yesus Tetap Ada Bersama-sama Mereka Yesus Juga Saat Ini Ada Bersama Dengan Adik-adik Yesus Mengasih Kita Semuanya Yesus Menolong Kita Semuanya Yesus Adalah Tempat Perlindungan Kita Nah Kakak Pesankan Kepada Adik-adik Semua Ayo Percaya Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Yesus Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupmu Jangan Takut Yesus Bersama Dengan Kita Dia Allah Penolong Kita Tuhan Yesus Memberkati Adik-adik Adik-adik Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Kita Telah Mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Dimana Bahwa Yesus Adalah Tempat Pertolongan Kita Di Tengah Situasi Bada Yang Kita Hadapi Yesus Sanggup Memberikan Ketenangan Dan Merudahkan Bada Nah adik-adik Yang Terkasih Saat Ini Negeri Kita Sudah Mengalami Badai Yang Namanya Pandemi COVID Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Harus Dekun Berdoa Supaya Kasih Tuhan Turun Atas Negeri Kita Memulihkan Keadaan Negeri Kita Ya adik-adik Ada di rumah Ayo Dekunlah Berdoa Percaya Sama Seperti Tuhan Yesus Meredakan Angin Ribu Tuhan Yesus Sanggup Meredakan Mantuni COVID Asal Kita Percaya Satu Mal lagi Kakak ingatkan Kepada Adik-adik Yang ada Di rumah Tetaplah Taat Kepada Protokol Kesehatan Rajin Mencuci Tanah Memangkai Masker Menjaga Jalan Dan Jika Tidak Ada Hal Yang Penting Adik-adik Tetaplah Tinggal Di rumah Jaga Kesehatan Makan Yang Berisi Satu Hal Yang Utama Tekunlah Kita Berdoa Bahwa Yesus Perlindungan Kita Nah Adik-adik Yang terkasih Dalam Tuhan Kita Sama-sama Berdoa Mengakhiri Ibadah Kita Saat Ini Lipatan Amu Pendukan Kepalamu Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Kami Mengucap Syukur Kepadamu Sebab Engkau Allah Yang Setia Yang Selalu Bersama Sama Dengan Kami Saat Ini Kami Telah Belajar Akan Firman Lewat Cerita Dimana Engkau Meridakan Angin Derebut Kami Percaya Tuhan Engkau Juga Sanggup Meridakan Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Dalam Negeri Kami Bangsa Kami Saat Ini Engkau Sanggup Memulihkan Keadaan Bangsa Kami Dan Juga Engkau Sanggup Memulihkan Keadaan Setia Kami Terima Kasih Tuhan Engkau Mengajar Kami Untuk Tidak Takut Sebab Engkau Lah Pertolongan Dan Perlindungan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Engkau Sungguh Allah Yang Setia Dalam Hidup Kami Berkati Setiap Kami Yang Telah Bersama Sama Beribadah Secara Online Lewat Bersikit Di Tempat Ini Tuhan Bila Berkat Menurun Atas Setiap Anak Anak Yang Mendengarkan Dan Beribadah Saat Ini Terpujilah Engkau Tuhan Selama Lam Kami Mengucap Syukur Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Oke adik-adik Tiba saatnya Kita untuk Memberikan Persembahan Kalau adik-adik Rindu untuk Memberikan Persembahan Adik-adik Bisa minta Tolong Pada orang Tuhannya Untuk Mentransfer Ke Rekaneng Gereja Ataupun Nanti Ketika Kita Ibadah Secara Tata Muka Adik-adik Bisa Membawakan Persembahannya Oke Mari kita Tunduk Kepala Dan Kak Mary Akan Berdoa Untuk Kita Terima kasih Kami Sudah mendengarkan Firman Dan Kami Tuhan Kami Mengbuat Persembahan Kami Kedalam Tangan Mu Berat Persembahan Kami Tuhan Memperangli Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkati Juga Kedua Orang Tua Kami Yang Sudah Memberikan Persembahan Ini Tuhan Berkati Pekerjaan Mereka Kesehatan Mereka Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Memberikan Semua Ini Dengan Iman Dan Ketulusan Hati Kami Sebab Tuhan Yesus Yang Sangat Mengasihi Kami Dalam Nama Yesus Kami Telah Berdoa Haleluya Amin Nah Nah Adik Adik Ibadah Ibadah Sudah Selesai Sampai Jumpa Lagi Di Minggu Depan Kami Akan Bersama Sama Dengan Adik Adik Selalu Tuhan Yesus Memberkan Sampai Damai Sepenuh Tidak Lain Jalan Selamat Cuma Cuma Oleh Dalamu Aku Hanya Iring Di Kau Yang Lindungi Jiwaku Akan Jadis Sama Tuhan Itu Rindu Dendamu Sampai